Itu kaya gue konde begini kan, pokoknya gue konde tuh sama kecil, hei, kenapa cek gede banget Hai everyone, anak bususan balik lagi So, di video kali ini, kita mau cerita hari ini kita pas lagi beli baju Yang penuh dengan emosi dan tawar-tawar Yang anjing banget ya gak sih, anjing banget Pokoknya kayak gitu, kita mau cerita dari awal kita berangkat sampe pulang Pokoknya ini tuh ada yang request, Kak coba cerita tapi untuk satu judul Oke, kan hari ini kayak lumayan panjang, kita ceritain satu judul khusus menceritakan hari ini Dan sama sangat anjing gitu gak sih, anjir gitu, kesel banget gue Dan ini kita berdua, kita belum misterahat gak sih, kita langsung bikin Youtube Ini juga tadi, kita masih pake baju kayak gini Kita cici buka doang, tadi udah yang tiga kita dulu Iya, kita harus make up dulu guys Langsung aja ya, kita cerita ya Oke, langsung aja ke videonya, let's go Mulai dari pertama kali keluar dari rumahnya Jadi Kakak B di ngelari mobil jasa Terus gue buka kaca, karena dia abis minat kaca setiun mulia dibuka Terus kayak ada yang track satu anak gini Kasih lah Terus lama-lama jadi banyak gak, lama-lama jadi banyak dulu, kasih lah Pertama gue nanya dulu ke lo, Kak Oh iya, itu manggil gue gak sih, Kak? Terus Kakak B di lu kan, iya gitu Pas gue nengok, kok ini Oh, aneh Anak gini Kasih lah, kasih lah Tapi gak ada satupun anak yang manggil gue Terus gue bingung banget Berasa Miss Universe loh, kayak Kasih lah Begitu, tapi gak ada yang manggil Kenapa gitu loh, gak ada yang manggil gue gitu loh Gue tuh bingung deh Eh, tapi biasanya setiap pulang itu ada aja yang bilang, Kak Viva, Kak Viva gitu Depan muka gue kayak gini, Kak Viva gitu Tetangga-tetangga tuh kayak gitu Emang mungkin dia gantian, hari ini Kak Viva, hari ini Kak Sila Tentangga tuh kayak gini Biar adil gitu ya Ada yang lebih adil, cuma manggil kakak Gitu doang Ada yang cinta sama Nah terus kan, by the way, itu kan kita ngeluarin mobilnya tuh karena mau ke Tanah Abang cari sepatu Oh, jadi Mama tadu Cari sepatu Sebenernya itu karena kita belum jadi Tanah Abang, karena di toko sepatu itu ada langganan gue Ya sebelum langganan lo, Mama ngomong mulu Emang tadu-tadu Jadi Mama bilang, deh besok ke Tanah Abang Gih, ngapain beli sepatu buat kamu sama baju Katanya gitu Yaudah doang ditemani kakak gue Karena kemarin kakak gue abis beli sepatu sepatunya bagus Mama gue kan ngeliat bagus, oh yaudah beli disitu aja Tanah Abang Terus katanya toko sepatu tuh langganan kakak gue Baru lo boleh lanjutin Aduh, toko sepatu itu kan langganan gue Nah, gue parkir lah, lo tau kan pasar Tanah Abang tuh emang riweh gitu kan Riweh, parah Kita belum ngantri aja sabar, kita belum mau parkir aja Parkir, parkir Itu bukan parkirnya sumpah kan Tuh waktu itu kan ke aku bilang, mau parkir di sini aja deh pinggir jalan Gue bilang, udah basement aja basement Gitu loh Ngapetin mobilgli, ngapetin mobil Ngapetin mobil, ngapetin mobilÜ Nah di pasaran gedung Tanabang sih fine-fine aja ya Nah pas keluar itu kan langganan gue kan di luar kan Ya kalian tau gak sih yang kayak jalanan trotoar gitu ya Nah kita jalan sepanjang jalan itu pada bilang gue Wih, where are you from? Gini loh guys Jadi gue tuh kalo orang yang dagang kayak KABOE, CEBANTIGA gitu-gitu Kaya kita malah seneng aja Kalo orang yang hey, belanja Kayak enek banget deh Kayak kayak, hey miss Gitu kan, where are you from? Kayaknya rasanya tibet ada yang bilang Ada yang bilang Who are you from? Ada yang kayak gitu anjir Gue gak kaget anjir Ya itu kan baru di perjalanan kayak udah mulai geram Ya udah mulai misih banget Sisinya rambut gue tuh kayak gue konde begini kan Soalnya gue konde tuh sama kecil Hei, rambutnya gede banget Itu sama kecil, belum aja ya Belum tau ya gue dibangin loh Oke itu anak kecil ya Gak apa-apa anak kecil Hei, hei, belanja Pokoknya kayak kesel banget deh Ya itu pokoknya di luar tanabang tuh kita udah mulai risih ya Gue juga mulai kesel kan, ada gerah gitu kan Terus ada tukang parkir Belang gimana? Hula-hula gitu kan Jadi pas kita lewat tuh dia bilang Hula-hula-hula Gitu Gue pelototin dulu kan Gini apaan sih? Gue bilang gitu, cuman gue masih gak tau orangnya Cuman ngomong nyeletuk gitu dong Gue gak tau siapa yang ngomong Gue pelototin terus dia kayak kabur terus terus Padahal gak ada yang markir gitu Dia melototin sambil berhenti Dia gini melototin Gitu kan Gue udah gerah Kan memperlambat waktu Ya udah jalan Ke toko sepatu anganan Pas sampai toko sepatu ganti Bukan tutup ganti Jadi jualan tas Padahal tuh gue beli sepatu berdua hari lalu Tiba-tiba Dua hari lalu nah tiba-tiba ganti langsung ke tas terus kata dia gini deh ini langganan gue bilang gini deh ngelangganan gue terus kata gue gini anggap bukan langganan lo eh kali bego dari tadi main apa mulu kata gini langganan gue deh kok gak jadi tas gue bilang gitu kan bingung nih mau nyolong apa-apa gitu kan sepatu udah enggak jual sepatu dia ganti jadi jualan tas otomatis kita balik lagi dong mau ke itu kan gedungnya ini balik lagi ketemu ceritanya terus pas di jalan ya balik lagi ketemu tukang parking hula lewat hula-hula hula-hula kayak gitu gue pelototin tuh gue pelototin masih diem dia malah gini where you from miss gitu kan kesel banget gue masih pelototin tuh dia masih ngomong hula-hula juga hula-hula begitu kan habis itu kakau gue bilang eh ngomong apa enggak boleh bilang gini Kak udah kak gitu kan kalau kak udah dia nyeret gue kan karena gue pelototin terus udah pas gue jalan dia tiba-tiba sampe hula-hula gitu lagi anjir kesel banget lo tau gak sih eh ada ada ini ya pelang parkir kalau liat lonjok terus kayak langsung rame kan di YouTube boleh ngomong gitu enggak nanti gue sensor oh iya lanjutnya terus kayak nonjek gini gaya-gaya kayak orang yang galak gitu kan terus abis itu kayak jalan selalu deh gue harus sebagai peneng apa sih penengah gitu kan ulang-ulang terus abis itu kayak rame dong kayak kalau rame yang biasa kasih lah-kasih lah endi badong kalau yang rame ditontonin karena keributan ini rasanya gue pengen kabul aja nih dari bumi kalau gue tinggalin gue balik ke kamar siapa ya kan terus langsung gue tarik udah lah Kak tuh kayak malu terus sepanjang jalan bapak-bapak ngeliatin nah pas bapak-bapak kayak tukang kos kaki tukang apa kan jadi pada ngeliatin kan karena orang gitu gue disitu dek-dekan dek-dekan tapi takutnya kakak gue bilang ngeliatin dari depan sampai belakang gitu terus gue ngeliatin kalau gue gini apa lo liatin gak kesel banget emang tuh tukang parkir kurang ajar guys kalau jadi gue kesel kayak gue tuh emang suka belanja di tanah abang gue nggak tahu kenapa barang tanah abang tuh bagus terus harganya murah kan nah gue suka kadang-kadang tuh gue belanja sendirian kan disitu kan nah kalau cowok-cowok kayak ket kalau gue bapak-bapak atau gue gue masih wajar gue sendiri tuh oke-oke aja lah cuman kalau dia udah bawa-bawa adek gue tuh gue kesel aja gitu anjir pen gue ya gimana sih pen gue ketaketin aja gitu udah gitu bawa-bapaknya bukan ngapain jelek sih yaudah lah emang kayak gitulah tukang ya gimana sih gitu iya lah maksudnya kayak nggak usah diladenin pas udah gue omel-omel gitu dia masih gini sambil kabur gue katanya cemen gue gitu deh gue nganggep kayak yaudah gitu loh kayak misalkan emang lo ngatain dia misalkan cemen ya berarti kita nggak cemen dihimin aja gitu loh cuman itu masalahnya tuh orang kalau kayak gitu sekali ke kita takutnya ada orang yang kulitnya gelap lagi lewat atau gimana atau bukan emang orang Indonesia tapi dia main ke tanah abang kan risih tapi sumpah risih banget kan maksudnya mumpung ada gue yaudah biar gue kasih pelajar ke dia biar nanti ada orang lewat yang kulitnya gelap kayak lo atau gimana gitu ya dia nggak kayak gitu lagi tapi disitu gue yang malu gue yang dibela gue yang mau enggak sih cuman kayak pas nyampe rumah juga lo malu kan kayak aduh gitu kan enggak sih enggak gue takutnya gini takut ada yang rekam gue takutnya gitu ini anak bususan berantem gue takutnya kayak gitu deh pas kedalem oke-oke aja ke dalam cuman paling kaya ini youtuber ya youtuber gitu-gitu doang pas kedalem tuh udah mulai adem udah ada AC padahal itu tuh di jalanan tapi nggak ada angin sama sekali sumpah kayak banyak saya tanya gerah banget ya parah pas di jalanan udah mulai kedalem itu angin dong tapi adem banget parah udah gitu kan kayak kita mau kedalem itu kan yang gedung tanah abangnya itu kan nah gue cari jalan tuh susah banget terus gue bilang gini deh jalannya gimana sih deh gue kayak marah kade gue gitu kan pernah ke tanah abang sama sekali ya kan dia baru pertama ke tanah abang kan nah terus abis itu kesana ke harusnya lurus ya lo lagian nggak ngomong kayak nggak punya mulut gue gituin kan ya lo nggak ngomong kayak gitu lo bilang deh kalo lo emang tau kasih tau jalan dong mikir lah jalan mah nggak bisa dipikirin lo kira perkalian lo bilang kayak gitu kan ya lo tapi kasih saran kayak gitu kan diem aja ya gue diem aja karena menurut gue gue maksudnya kakak gue gini bilang dong kalo suruh belok kanan atau gimana gue nggak nyuruh belok ya karena menurut gue itu nggak bener gitu loh dia bilang kalo menurut lo bener ya lo suruh belok gitu ya ya terus kan abis itu kan kita udah dapet kan jalannya itu kan kita udah dapet nah gue bilang gini deh maju depan deh biar lo mikir jalan yang mana gue gituin kan udah deh jalan tuh kayak dikejar-kejar maling nyanyi jalan cepet banget gue diem aja dalam hati gue konsum gobel sama gue duit semua sama gue ntar dia ileng ya kayak ileng pulang sendiri gue mah bisa naik gojek nyampe rumah tuh bisa minta duit sama mama tapi gue mikir kayak gitu anjir jalan kayak ga inget gue anjir gue buru amat kayak gue kalo kesel kayak gue jalan aja gini kayak dalam hati mah anjim goblok ga jujur, tapi pas lagi di jalan lo ngocanya padahal gue tilapah dalam hati gak tau deh gue jalan cepet aja karena gue kayak jarang ngomong kasar atau jarang ngomongin orang karena gak guna lo tetep kayak setan mau gue ngomong kasar kayak gimana juga terus nyampe tuh akhirnya nyampe di tanah abang kayak udah jalan-jalan-jalan nyari baju sama sepatu ketemunya mu kena hahaha 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 hahaha? baju kokoh kena peci korma tuh dia malah berhenti tuh deh pilih yang mana ih sumpah gue nggak ngerti akhirnya kita nggak jadi beli jutan abang kan ya akhirnya kayaknya kayaknya di pasar rumput aja deh lebih seru ya udah yuk gitu kan pasar rumput naik lagi tuh ke mobil terus abis itu apa ya pasal rumput kayak nggak ada masalah sih nggak nggak ada masalah terus kayak kita nyari-nyari sepatu ya kan sepatu merah Maman judulnya sepatu merah kita berdua sepatu merah yang samaan terus kita nggak dapet tuh merahnya kayak jelek gitu kan biasanya akhirnya ada sepatu yang kayak menarik perhatian menarik perhatian terus mau yang ini nggak gitu terus ibu-ibunya ibu-ibunya itu dong kayak iya nenek biasa nawarin semuanya nggak ada disitu mau yang ini dong nomor 42 ada nggak gitu kan atau yang paling besar deh gitu kan itu dicari nggak ada nenek adanya 39 pasti pakai kakau gue 39 aja nggak muat jujur banget parah kayak 37 iya terus dikasih 440 gue kayak pakai akhir masuk di jempol-jempolnya doang kayak gede-jempolnya doang kayak gede lagi gue bilang ada nggak nggak ada nenek gitu kan atau nggak sepatu apa aja model kayak gini warna kuning deh gitu kan terus abis itu di mana nawarin warna abu-abu ini mau nenek gitu kan nggak bu ngomong model kayak gini aku kayaknya aja sekalian bagus nggak pernah ngomong neng-neng kayak gitu gue udah gitu ya ini nenek ini bagus kok gitu kamu atau putih saya udah punya bu putih kakak tuh kesel banget gua anjir yaudah gua makasih ya gitu kan nenek nenek masih dipanggil kayak gini gitu bukan ya akhirnya dapetlah tuh sepatu merah ya bapak-bapak tuh di bapak-bapak tapi tuh baik banget itu baik banget udah dapet terus akhirnya baju kita nyari-nyari baju-nyari baju nggak dapet-dapet sampe kayak pasrah ini sebenernya dapet cuman ukuran lo deh kayak gue tuh nge-price banget kan nggak bagus kan kakak gue bilang apa gue beli aja terus gue bilang kak gitu itu lihat di patung di patung aja segini dipake ama lo segini kan jelas kayak gitu kak kayak patung yang badannya kecil banget kayak anak SD aja udah pusernya kelihatan begitu loh apalagi gua nah gue juga sama aja kan gue tinggi kan abis itu udah pasrah kita beli daster aja yuk hahaha mulai gitu kan udah deh kan kita nggak boleh pake warna gelap gitu kan warna merah gitu kan merah nggak ada gitu kan abis itu gua usah pake baju gitu kan hahaha gua usah pake baju akhirnya yaudah deh ke itu aja deh ke ambasador akhirnya kita ke ambasador awalnya kita foto dulu deh oh iya kita foto dulu kan dibawah aja foto-foto terus kayak ada banyak cowok ayo mau gue fotoin gak lu dua gitu kan awalnya gue bilang gini deh jauh foto kesana deh nah tapi tuh Gordon Howardnya tuh disitu enggak 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 nutupin muka gue tapi tuh Gordon Howardnya tuh disitu gitu kan nah abis itu deh foto disitu aja tapi ada jamit deh gitu mana kan jamitnya nggak kelihatan kata silah gitu kan nah bener tuh kita beraniin diri jalan tok 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 gitu kan terus abis itu neng gitu biasa lah neng gitu kan mau gue fotoin gak sama lo foto berdua gitu kan nih 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 mataharanya cakep iya tapi baik sih iya baik ya jadi bukan orang yang resek kayak di Tanah Abang iya kalau tuh masih baik lah terus gue bilang kayak kayak karena gue udah terlalu banyak di catcall tuh gue kalau ada orang kayak gitu jadi udah negative thinking duluan kan gue bilang udah gak usah makasih gitu terus tiba-tiba nyetuk mau aja dong moka katanya gimana enjir udah enggak tau sama orang denger apa enggak anjir gue malu banget iya gue bilang gitu ya iya enjir tapi akhirnya fotonya bagus ya nah next abis itu kita ke ambasador tapi baterainya tuh baterai oh tuh satu persetan charger di mobil gak ada terus listrik bensin tinggal satu setrip satu setrip akhirnya kita pulang dulu tuh kakak gue ke Alfa gue masuk rumah ngambil charger sama ganti sepatu gue mau pakai sendal pokoknya sama izin deh minta uang tambahan sama emak beli bensin terus gue bilang emak beli bensin ya sepatunya sama baju udah dapet baru sepatu gitu kan udah gue pergi lagi pas di jalan emak gue ngechat gini Reksona dimana gue gak tau anjir kenapa emak Gita nanya Reksona ke Gita kan kayak terus ditelfon iya kenapa emak gitu Reksona mana enggak tau terus selama ini Reksona pakai pakai apa tuh kepek enggak silah nggak nggak pakai Reksona kan silah cuman dilah pakai Miss Lord Water tanyain Siva terus pulang sekarang ke Reksona aja kita tetap jalan aja ke ambasador yaudah sih dicari aja nanti juga ada gue gitu kan eh btw ATM Mama tuh kebawah sama kita ATM Mama terus abis itu kayak jalan ke ambasador terus kakak-kakak disitu banyak baju di taidai kaos-kaos lucu iya emang iya kan banyak-banyak taidai kaos-kaos lucu kan disitu kan tapi nggak bagus aja ya nggak bagus udah gitu dia pakai lampu warna biru sampai gue nggak tahu tuh warna apa sih itu taidai sampai gue gini ini warna apa sih kak terus yang punya nyeletuk banget tahu ini warna apa sih kak terus yang punya nyeletuk merah neng gue nggak lihat nanya nanti ya iya 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 kayak kayak saking udah bingung ya ini warna apa gitu kan terus abis itu kakak gue cuman beli jaket iya jaket karena posisinya kan gue lagi pakai baju terbuka gitu kan maksudnya buat nutupin aja nggak risih gitu kan terus abis itu kayak bingung pakai baju hape kembali bimbang lagi nih iya bingung lagi itu muter tuh udah hampir 10 kali sampe kita lihat baju tuh enak banget iya kayak ketemu itu lagi ketemu itu lagi terus kayak eh itu baju merah dapet deh dua baju merah kan merah tuh abis itu kayaknya ini merahnya nggak cocok deh merahnya kayak apa ya ngejreng terang nyala kalau ini merah bagus ya iya kayak nyala gimana sih merahnya gitu loh merah terang banget gitu loh kame abis itu kayaknya ini beda deh ke merahnya gue bilang gitu kan terus abis itu nah ini ini baru bagus sama sama sepatunya gitu kan abis itu oh iya terus kata yang punya iya kalau ini namanya merah 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 terang ini merah hati merah hati itu ada merah satu lagi yang lebih gelap lagi kan nah itu nah terus ada gue si nunjuk tuh merah merah yang beda lagi nih yang lebih gelap lagi kalau ini namanya merah apa ya merah nah gue udah liatin serius banget nah itu ibu-ibu jualan baju tuh ngeliatin serius juga ini merah hati busuk hahaha jadi gini nih hati busuk kayak gini nih kalau ini nih merah apa nih merah hatinya busuk gitu jadi maksudnya tuh kayak kan itu merah hati merah hatinya busuk tuh udah hampir itu gitu loh kayak udah beracun kayak hati lo hahaha gitu terus hahaha tapi lo sama waktu kayak ngatain hati busuk ke pedagang gak ada yang semua enggak lihat anjir tapi pernah ibu-ibunya juga ketawa berarti enggak awalnya dia ngeliatin gue dulu gue juga ngeliatin dia gitu kan bingung buat gue ngeliat silah tuh gue kayak ngakak gitu terus itu ibu-ibu itu baru gue ternyata eh bener deh dia enggaknya hati busuk ya kayak hati ayam busuk apa hati busuk penyakit hati ya enggak tau anjir udah gitu kan ini kan rambut dia baru kan nah tadi gue kasih tau dia tuh gini-gini rambut mulu endiva doh gue malu jalannya tuh gue malu terus kan sampe ada orang kan nah dia gini rambut dia zoom gitu kan apa nutupin jalan-jalan kan kecil kan itu orang nungguin silah dia ngeliat masih gini ya gue bilang gini dia awas dia ada orang deh oh iya endiva doh gitu orang kaya njir gue ngerti terus gue bilang deh lu jangan kayak gitu deh kayak orang baru punya rambut deh gue malu jadi tuh gue kayak udah happy akhirnya kayak udah beli sepatu merah sesuai dengan yang diminta sama mama udah dapet baju jadi kayak ambih doanya kayak gini kan jadi seneng kayak udah happy udah semua udah terpenuhi udah ga ada beban gitu loh nah terus kan dia kan ketemu orang Afrika kan nah terus dia ditanya pake bahasa Perancis tapi gue sama dia kan sama-sama bego bahasa Perancis origine kan dongoh banget kita ke tengah dia sama sekaligus gue cengok gue bingung banget terutri ada gue ah ibu gini dia melepas tanggung jawab soal-alulah bukan gue yang tanya yang ditanya jadi kayak gue lolos gitu iya besi manjang nya gue gak tahu ya Zoro wolo 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 gitu kan kan kayak ibadah gitu lah ntar itu gue gak ngerti gue langsung ke kakak gue gue enggak ngerti hanyin Terus Kakak gue bilang jawab aja pakai bahasa Inggris gitu terus gue bilang pakai bahasa Inggris bisa bahasa Indonesia nggak Terus dia bisa oh iya iya berapa umur kamu Terus kayak dia bisa bahasa Indonesia Udah gitu gue ngerti gak Gue ngomong anjing Terus kayak Kan dia gue gak ngerti anjing Udah gitu dia bisa lagi bahasa Indonesia Kayak malu banget gak sih anjir Langsung kayak ngobrol sama aku ya pake bahasa Indonesia Kan kayak Gue langsung cengok anjir Anjir bahasa Indonesia Begitu tadi sih lo bobo anjing Kayaknya gak ngerti lah ya Karena bahasa Indonesia masih mendok Masih mendok banget Kamu umur berapa Begitu jadi kayak gak mungkin ngerti anjing Terus sesampainya dirumah Udah nih nih Udah sampe rumah Mama telepon katanya kunci dititipin Karena mama pergi Terus kayak Dititipin kan ke tetangga Kita ketok-ketok tuh gak ada orang Terus kita nunggu aja kan Terus kakak gue dipintahin foto Kakak boleh foto gak? Iya boleh Terus gini kayak gue udah manjang muka nih Ini ada gue kok Masih aja kak gak minta foto Masih sampe balik Kayak cuman ngelirik gue Kayak Oh ituloh berapa Makasih gitu Namanya gue ayo dong Gitu Kayak abis kayak Aduh dia pokoknya dia ngoceh-ngoceh mulu deh Pokoknya dia kayak Kayak setan Kerja nih gue lagi capek Padahal gue juga capek Emang lu jalan sendirian Gue juga jalan sama lu Kadang-kadang dia tuh ngerasa orang yang paling tersakit Gitu loh Enggak baga gue lagi capek Ya gue juga lagi capek Tangan gue tuh keperi banget Itu bukan salah gue Capek kita tuh sama Intinya itu lu yang ngelakuin Tapi kan galang-galang ngebelain lu Anjir Enggak mau Gue juga tuh sendiri yang nonjok-nonjok Terus Abis itu udah tuh malah pulang Terus Kita juga pulang Sampai dia di rumah Terus abis itu kita cuci muka Bikin youtube deh Kayak gini Begitulah kasa harian kita guys Iya guys Ini cerita kita sehari ini ya Karena kita lagi nyari baju Kita tuh emang Ada aja berantemnya Ada aja Saat ini Setiap kita perjalanan kita tuh selalu ada aja berantemnya Karena gue gak suka Gak usah perjalanan Di dalam rumah aja berantem terus Tuh kan kayak gini tuh Kalo gak di depan kamera Udah gue keteng aja Sumpah maaf ya guys Kita bahasanya kayak kasar banget gak sih Sorry banget ya Jujur kalo ada mama kita tuh Kita bakal dimarahin gak sih Anjir Paling nanti kalo nonton youtube kita Kayak Ini nih nih Udah tau banyak sama kecil Pasti ini kan yang gak ada mama Kita sensor juga sih Iya Kalo kata kasar-kasar Ini dia sensor Kalo ya Kayak literally ngomong anjing Sumpah gue seneng banget Kalau bisa cerita kayak gini tuh ke kalian Gak tau kenapa Gue tuh kayak ngerasa Kayak punya temen cerita aja gitu Iya guys Kayak kita pas Kita baca komentar-komentarnya tuh Kayak tambah banyak temen Kayak seneng aja Terus Kayak gue pengen tau Kalian tuh pendengar yang baik gak? Lo tuh kayak nontonin gue Ngedengerin Gitu gak? Terus ngerti gak sih gue ngomong? Terus mata gue ke kamera gak sih? Karena Kadang gue ke layar Untuk melihat ke cantik Untuk ngecek Oh masih cantik Oke gitu Oh masih enak Untuk dilihat Oke Begitu Jadi maaf ya guys Kalo kita masih sering ngeliat ke layar Muka kita di jelekin dulu Biar ngecek Atau lah layarnya ditutup Ya tutup pake kertas Gak 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 Guys by the way Thank you banget ya Kalian udah dengerin cerita kita Terus kalian komen di bawah Kalian suka gak sih Denger cerita kita Kalo misalkan kalian suka Kita setiap abis pergi Kita cerita Iya kita selalu bikin cerita Wapang kita tidur doang Miminya kita ceritain Iya Thank you guys for watching Semoga kalian suka dengan cerita kita Dan jangan lupa support channel kita Dengan cara Like, comment, dan subscribe By the way Kalian bisa share video ini Ke story kalian Terus kalian bisa nge-tagin kita Biar kita bisa repost Kalo udah nonton Screenshot tag Apa ya deh Apaan aja Yang penting tag By the way Bisa gak sih guys Tagnya jangan yang Kalo gue Gitu Semua itu celek banget Gue tuh mau nge-repost juga Gue kayak malu gitu loh Kalo gue Mau gue lagi Begitu juga Kayak stay Shantik banget Kayak stay Dibadol With new hair Pasti gak ada aibnya Sama sekali Karena ini rambut Baru Gue dikatain kayak Orang gak pernah punya rambut Lagi nge-nge Dibadol Ada orang juga Dibadol Kan gue malu By the way Jangan lupa follow instagram kita Anak bususan Gue kaldisila Dan gue avivarian Sampai ketemu di video kita selanjutnya Bye Bye